Sementara itu pada hari yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membuka Musyawarah Nasional Keempat Asosiasi Badan Penyelenggara Pergeruan Tinggi Swasta Indonesia atau ABP-PTSI Munas yang digelar tanggal 17 hingga 18 Juli 2017 ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi ABP-PTSI termasuk permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi Asosiasi Badan Penyelenggara Pergeruan Tinggi Swasta Indonesia atau ABP-PTSI merupakan organisasi yang mewadai yayasan atau Badan Penyelenggara Pergeruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia Sejak didirikan pada tahun 2003, pada tahun 2017 ini ABP-PTSI mengelar Musyawarah Nasional Keempat di Bali Munas yang pertama kali diadakan di luar Jakarta ini pun menjadi istimewa karena dibuka Wakil Presiden RI didampingi Menteri Agama, Menteri Ristek Dikti dan sejumlah pejabat Kemen Ristek Dikti Terut hadir dalam pembukaan tersebut Kubutur Bali bersama jajaran Forkom Pindah Semoga apa yang dibicarakan dalam bulan setempat ini akan menjadi bahagia dalam pengembangan kita masih depan Kalau saya ingin memberikan saran bagaimana Pertama mencadarkan bangsa itu masuk konstitusi Belum bagaimana kita meningkatkan ilmu dan teori Berarti harus ada risetnya yang baik Ada pusat ilmunya yang baik Datu Umum ABP-PTSI Prof. Thomas Suyato mengatakan saat ini pendidikan tinggi utamanya Pergeruan Tinggi Swasta yang bernaung di bawah yayasan tengah diadapkan berbagai permasalahan Untuk itu diharapkan Munas kali ini bisa menjadi momentum seluruh anggota asosiasi untuk saling bertukar pikiran dalam menghadapi permasalahan tersebut Bagaimana utusan-utusan dari seluruh Indonesia itu membuat terbosan-terbosan supaya 21 permasalahan yang kami hadapi tadi bisa secara berangsur-angsur itu berkurang Kalau kami atau kepengurusan mekanisme kepengurusan itu 4 tahun tentu kami berharap supaya yang 21 itu setiap tahun makin berkurang jangan makin tambah Kualitasnya utamanya Ketua Panitia Penyelenggara yang juga merupakan Ketua APB-PTSI Bali Anagung Kede Okawis Nurti Berharam Munas dengan tema Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi ABB-PTSI ini bisa berlangsung dengan lancar sehingga munas ini bisa menghasilkan hasil yang berkualitas Semangat kebersamaan semangat gotong royong untuk menciptakan munas yang berkualitas jadi munas yang berkualitas tidak hanya dihadiri oleh orang-orang berkualitas tentu munas yang berkualitas juga akan diukur oleh hasil yang ditelorkan oleh munas ini berkualitas berkualitas untuk siapa? tentu berkualitas untuk institusi artinya ABB-PTSI berkualitas untuk masyarakat, bangsa dan Okawis Nurti menambahkan dalam munas selama 2 hari yang diikuti 391 peserta dari seluruh Indonesia ini dibahas pembaruan dan penyempurnaan ADART penyusunan program organisasi petang jawaban pengurus serta pemilihan ketua umum periode 2017-2021 dibahas juga berbagai hal yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi ABB-PTSI termasuk permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi Gargita dan Agus Yudat Mika Bali TV selamat menikmati selamat menikmati